Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari sejarah imunisasi di Indonesia ini, agar kita bisa sesuaikan dengan imunisasi COVID-19 ini? Kita lihat bahwa kita masih tinggi dan masuk ke ranking 22, sangat dinamis ya angkanya, tapi yang pasti negara-negara besar seperti Eropa, Inggris, Perancis, Itali, Spanyol, dan Jerman juga menghadapi persoalan yang berat dengan COVID-19 itu. Intinya adalah ayo kita cegah dengan perilaku spesifik tadi. Yang pertama adalah bagi yang sakit segera sembuhkan dengan melakukan isolasi dan perawatan kalau memang gejalannya sedang dan berat, kemudian bagi kita yang sehat, jaga kesehatan kita, dan kemanapun ketika kita keluar rumah, pastikan kita menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Sampai kapan? Tentunya sampai COVID-19 ini berakhir dulu. Jangan kemudian kita merasa bahwa ini sudah berakhir padahal belum ya. Data DKI Jakarta masih tinggi, begitu juga Indonesia masih tinggi.